Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, kuala Allah ta'ala fi Qur'anil aziz. A'udzubillahimina syaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awa'abha unal awalun, kul innal awalina wal akhirin, lamazmuhuna ilami qati yawmin ma'lum, Summa innakum ayuhabbaulunan kadibun, la'akiluna min syajari min zakum, famaliuna min halbutun, fasyaribuna alaihim min alhamim, fasyaribuna surbanghim, hada nunzuluhum yaumat din. Hari akhir, pembalasan. Pembalasan semua kejadian. Jadi semua kejadian, baik dalam segi politik atau ilmu apapun, ending-ending daripada pola manusia yang punya keselakahan dan kebaikan itu akan jalurnya berbeda. Mari kita bersama-sama menjadi satu. Oke, teman-teman, kita mulai. Selamat lagi, selamat berjumpa lagi dengan Mbah Dowi atau Kang Dowi Gemblung. Buat rekan-rekan seagama, terutamanya santri, selamat berjumpa lagi. Ngerokok dulu. Saya akan mencoba melihat wacana yang akan datang yang jauh lima tahun yang akan datang tahun 2024. Ayo, dukun-dukun, paranormal kita bermain. Hiburan di YouTube ini. Saya hanya ingin promosi agar orang-orang mau mendalami agama. Bahwa agama itu memiliki khasanah yang cukup luas. Contoh kecil, ini kejadian kemarin antara Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno, Jokowi, dan makanya saya mendeteksi dari awal tidak akan terkena masalah. Nah, untuk ketatannya, Prabowo itu pasangannya yang baik siapa? Nah, ini untuk melihat survei. Nanti kejadiannya gimana? Masalahnya kata-kata layuhoyir. Kita itu harus merubah. Kalau tidak merubah, maka Allah sendiri tidak akan merubah. Jadi, seperti kisah itu tidak berfungsi. Ya, bro, kita lihat Turan bagaimana cara merubah. Kenapa saya menunjuk Prabowo, ya? Bonya cuek, R-nya ngeyel. Prabowo itu memiliki sifat cuek. Memiliki sifat cuek dan percaya diri. Ngeyel itu percaya diri apabila berlebihan itu timbulnya ngeyel bentuk negatif. Jadi, Prabowo jangan seperti kemarin mulai menata bahasa untuk menyalurkan cuek dan percaya diri itu tidak harus keras dan tidak harus tegang. Tapi harus ilmiah. Itu yang hakiki. Yang sebenarnya, ngeyel itu harus ilmiah. jadi pengetahuan wawasan kenegaraan yang ilmiah. P. hanya keinginan tinggi untuk mencapai suatu keinginan memang harus cuek. Percaya diri harus, tapi yang ilmiah. Bapak Prabowo, maaf. wawanya itu inisiatif. Inisiatif itu sebagai pertimbangan. Ngeyel yang harus segi bagaimana. Dan membuat kelompoknya jangan seperti kemarin. Tidak perlu saya saya bahas terlalu jauh. Kemarin itu salah langkah. Terlalu berani. Ini dengan cara-cara yang terlalu keras. wawanya juga inisiatif. Atau sekara PDW keinginan tinggi kalau inisiatifnya tidak terkontrol maka timbul sekara PDW seenaknya sendiri. Nah, itu kesalahan kemarin. Maka Prabowo harus penuh inisiatif sebetulnya betul penasehat agama yang luar biasa. Nah, besok seharusnya menggandeng Yeni Wahid yaitu cuek cuek dengan inisiatifnya dia berdasarkan hati nurani cuek karena dia itu digodok dalam lingkungan agama maka kecuekan itu sendiri bergantungkan kepada Tauhid kepada Allah SWT. Ini itu akal. Akal itu untuk mempertimbangkan karena dia sudah digodok dalam keluarga yang beragama Insya Allah pertimbangannya itu bagus. Tetap koridornya adalah agama. Buat rekan-rekan kaum nahdiin tolong didokuh. Waktu lima tahun itu tidak panjang. Jadi bagaimana kita memperjuangkan PKP yang baik. Ini tinggak fanatik. Saya hanya berpikir tentang sebuah negara. Itu Prabowo itu bisa nyasa imbang harus digandengkan dengan nahdiin. Karena Prabowo itu kalau lepas pola pikirnya karena dunia politik itu mengandung visi dan misi yang terlalu berlebihan kadang-kadang hingga menimbulkan kurang kontrol. Itu kejadian kemarin sama Pak Prabowo. Jadi nyikapi saya itu bukan masalah kecurangan. Kecurangan itu setiap individu. Baik itu dalam kelompok ini dan kelompok itu pasti ada kecurangan. Jadi tidak memiliki kesalahan. Karena itu kelalaian manusia itu sendiri dalam mengantisipasi permasalahan. Kenapa kita emosi setelah kejadian seharusnya dari awal. Karena sebetulnya orang-orangnya Pak Prabowo kemarin terlalu banyak bicara kurang berjuang. Itu hanya alasan saja. Jadi orang-orang yang mencari kosi itu rata-rata. Orang-orang carmuk yang mengutamakan pemikiran saja. Jadi bukan perrealisasi yang nyata. Masalahnya dari background Pak Prabowo sendiri itu jadi militer. Jadi kalau kata-kata Bapak Prabowo itu menjadi menham, itu tolong banyak pertimbangan dalam segedi inisiatif Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu sebetulnya kalau dilihat dari nama itu orang yang lurus pada satu sasaran. Tapi tolong dipertimbangkan karena ini sebuah bangsa. Ini menyangkut rakyat banyak, menyangkut sebuah negara, menyangkut sebuah budaya, menyangkut sebuah agama, menyangkut sebuah apa saja. Tolong bedakan wala terbisul haqqo bilbati kuat taktumul haqqo waantum taklamu. Jadi harus kita besakan. Seperti seumpama kasus wamena kemarin. Jadi ada ustadz yang mengkritisi berjuang begini-begini. Itu jangan. Ini sebuah negara. Anggap saja itu suatu kriminal. Kriminal endingnya dari mana? Ada yang mengatakan dari Surabaya dan lain sebagainya. Sebetulnya jangan ke arah sana kita selesaikan saja selesai. Karena apa? Karena apa? Itu masalah kecil, masalah negara. Jadi bukan masalah individu, kelompok atau apapun. Itu masalah negara. Halnya kita bijak. Kenapa saya tidak menggandengkan tahun besok dengan PKP Mohamin Iskandar? Ini saya lihat. Boleh dibuktikan huruf-huruf yang saya terangkan di semua masalah keseluruh Indonesia bahkan di dunia. seandainya namanya Mohamin. Min. Maaf, saya tidak mengurangi hormat saya. Karena saya mencoba melihat sebuah negara. Kepentingan negara, kebutuhan negara demi masyarakat banyak. katamu itu angan-angannya terlalu tinggi. H itu keinginan. Jadi angan-angan yang disalurkan keinginan itu bisa teknik hati. Bukan pola bicara, tapi teknik hati yang disimpan dalam hati. Hingga kadang-kadang semoga tidak menjadi buruknya. I-nya itu muter-muter cari solusi dengan berbagai solusi, dengan berbagai sistem. lewat jalur mana dia mencoba mentempuh. Hingga timbul pemasalahan kadang-kadang. Tapi ini Cak Imin juga bagus. Minyak akal E-nya yang diperhitungkan. Untung masih ada perhitungan perimbangan. Dari akalnya Cak Muhyamin itu masih dipertimbangkan dengan berbagai pandangan demi kemaslahatan suatu organisasi yaitu PKB. I-nya ini banyak akal. S-nya itu rata-rata orang yang huruf S-nya mati itu cuek. Cuek tidak mempetuhkilihan yang lain. Tapi orang tidak mengetahui kecuali orang-orang khusus. Nah ini ilmu sudah saya share umum untuk masyarakat sedunia. Jadi ini umum. Muhyamin is K keinginan. D-nya keinginan R-nya nah huruf R yang terakhir ini menopang. Jadi suatu misi dan misi Cak I-Ming yang besar hingga membuat jaringan atau ras itu terakhirnya apabila mentok ibaratnya bendungan air mengalir apa adanya. Ini juga penting. Tapi kalau menurut saya saya memilih Yeni. Yeni. Karena apa? Yeni adalah guru besar. Anak guru besar dan kemarin Cak I-Ming itu sudah dikawal oleh Gus Dur walaupun kelihatannya seperti perpacahan sebetulnya tidak. Masalahnya dalam NO begini. Jadi sebelum Gus Dur itu langsung hubungan dengan Allah pribadi. Gus Dur itu sudah tahu sebetulnya menurut pandangan saya atau analisa saya. Cak I-Ming itu masih dites kemarin waktu zaman PKB pecah itu dites sampai dari mana Cak I-Ming kemampuannya karena dia akan dipilih menjadi pemimpin sebagai imarotan yang toat atau tidak. Sebetulnya Gus Dur ingin mengingatkan tapi mungkin tidak sampai dengan hati. Nah ini Pak Cak I-Ming harus mengembangkan dari berbagai sektor lapangan. Cak I-Ming adalah bagian lapangan memiliki sistem lapangan. Kalau Yeni itu sistemnya adalah ibaratnya kalau kitab itu tasawwuf. Cak I-Ming itu bukan tawhid tapi fakih. Ibaratnya dalam aliran kitab Cak I-Ming atau Muhaimin itu alirannya fakih. Pertimbangan dari berbagai pertimbangan. Sedangkan Yeni ini tasawwuf bening bersih. sebetulnya tidak mencapai politik sekesana tapi bagaimana mempertimbangkan politik itu sendiri menjadi baik. Dua sisi yang berbeda maka kita akan memilih kalau duduk yang di atas atau jadi wakil presiden adalah Yeni. Ini membangun sistem merencana yang luas kemudian Cak I-Ming siap untuk prerogar ke depannya. Bagaimana mengembangkan politik? Makanya saya pesan juga pada Ibu Mega awas Ibu Mega kalau tidak hati-hati maka Anda akan tergenag dampak politik. Sekarang pembentukan menteri itu sistemnya sudah bagus pembentukan sistem kementerian itu sudah bagus jadi ada link kementerian satu dengan kementerian satu lainnya jadi untuk koordinasi itu bagus tidak setiap apa-apa kementerian itu mempunyai dasar hukum itu sendiri tidak cocok dengan berbeda dengan hukum kementerian lainnya sekarang bisa ada sudah ada jembatan itu bagus cuma pengetrapan orang-orang kementerian itu sendiri secara sepikis ilmu sikuluk itu sendiri dan aku masih kurang sesuai jadi saya mengingatkan secara tolong diperhatikan sendiri karena bangsa ini memiliki orang yang berpengetahuan luas dilihat dari nama itu sudah kelihatan masalahnya apa nama itu nama itu asli watak dari Allah asli tidak bisa diubah kecuali manusianya yang merubah individu yang merubah itu sendiri jadi huruf ini adalah asli jiwa dari Allah watak dengan banyak kekurangannya itu agar mentafakuri kemudian ilmu itu mengisi watak untuk mempertimbangkan watak makanya sebetulnya manusia itu sama saja dengan hewan sama rata-rata manusia dengan hewan sama dalam bentuk watak asli tapi setelah ada pertumbuhan makanya diwajibkan belajar makanya dianjurkan jadi tolabul ilmu itu hukumnya fadu untuk kaum muslimin dan muslimat masalahnya apa untuk mempertimbang mengimbangkan watak manusia yaitu akidah perilaku manusia begitu bro agar menjadian baik satu manusia itu bisa egois itu hanya karena harta satu dua jabatan tiga ilmu makanya yang dipentingkan oleh Allah yaitu ilmu gitu al-ilmu fis sutur wala fis sutur al-ilmu nurun ilmu itu cahaya banyak sekali itu pandangan dalam islam silahkan dipelajari jadi saya mohon dengan sangat marilah kita berbangsa dan bernegara sudahlah kita sudai semua mari kita bangun secara sehat khususnya kaum nadiin saya akan membantu promosi nadiin karena saya adalah keturunan orang-orang nadiin yang memperjuangkan negara ini itu bapak saya adalah korban-korban politik jadi saya tidak ingin berpolitik tapi saya ingin memberikan pandangan politik sehat yang dalam arti bagaimana yang saling mengimbangi saya saya yakin masalahnya bangsa ini harus menghormati sejarah sejarah itu adalah mutiara yang sangat mahal negara kita dijajah 350 tahun berapa abad berapa korban pahlawan berapa generasi berapa keturunan gitu dan lagu-lagunya adalah dibangun dari pandangan agama islam itu sendiri kalau tidak berjaya dilihat sejarahnya ayo kita ungkap sejarah mulai terdirinya bangsa ini hingga lagu dari Sabang sampai Merauke bangunlah jiwanya bangunlah badannya bangunlah sampai bahasa Garuda Pancasila akulah pandukungmu silahkan mari kita kaji dengan agama kalau tidak berjaya silahkan agama lain membuktikan bahwa agama itu adalah pembangunan negara bahwa negara itu pembentukan masyarakat yang madani yang jelas hanya islam percaya tidak percaya jadi gak usah bertele-tele jadi kristolog apa itu perbandingan gak perlulah itu oh menurut saya cuma bahasa bahasa kecil gak perlu dibahas kalau bisa jadi ustad yang membangun kenapa saya dalam video-video saya itu tidak membahas masalah halal-halam papir apa saya tidak suka karena hukum itu sendiri sangat berbahaya sangat berbahaya yang namanya hukum itu berbahaya semuanya mengatakan kafir dolim pemimpin dolim dan lain sebagainya itu justru mengkabilkan pola pikir manusia itu dilarang oleh Allah sendiri dan tolong pahami hukum-hukum itu sebetulnya untuk siapa kan gitu jadi jangan untuk orang lain sebetulnya hukum untuk diri kita makanya saya tidak akan membahas terlalu banyak masalah hukum dan tidak akan membahas hukum saya adalah ingin membahas tentang kejiwaan sesuai kajian saya adalah ilmu ilmu psikolog umum dengan agama sebagai ukuran satu dunia belum menemukan ini ilmu horo sampai Plato saya pelajari bukunya kajian di Santiago oh ilmu kamu psikolog itu belum menemukan kuncinya yang menemukan kuncinya saya itu pun sudah lebih dari 19 tahun sebelum tahun 90 itu sudah saya pelajari mulai tahun 92 ini saya pelajari masalahnya apa saya termasuk awal-awalnya orang yang tidak percaya sama dukun dan diay bukannya saya tidak percaya masalah fadilah keutamaan orang yang berbuat begini sebetulnya bukan berbuat begini itu kan monoton hanya satu sifat tapi kehidupan kita sehari-hari kesadaran kita betul-betul luas itu yang butuh diperlukan karena apa manusia yang tidak betul-betul sadar di jalannya Allah si Rotel Mustaqim si Rotel dan dinaan amta jalannya orang yang diberikan nikmat dan jalan yang benar akan menimbulkan kegagalan yang sangat fatal baik ekonomi pendidikan anak baik negara baik masyarakat baik semuanya saya ditentang itu bukan kali ini saja teman-teman saya tidak dicocok orang-orang itu bukan hanya kali ini saja saya tidak sejak dulu tidak dicocok orang karena apa orang takut kalau kelihatan saya pasti ketahuan sampai ilmunya sampai dari mana saya tahu bahkan dia kenalnya Ilono Kidul betul apa enggak seumpama cerita apa itu namanya Sabdo Palon itu sebuah cerita hanya disandalkan seperti ilmu Jawa itu saja itu bukan pengetahuan kalau menurut saya tidak boleh mempelajari seperti itu masalahnya apa itu budaya hanya sebagai sebetulnya sebagai tafsiran agama ilmu-ilmu seperti itu hanya tafsiran agama jadi harus mempelajari agama dulu Anda harus alihi agama dulu ahli Quran dan hadis kemudian mentafsirkan seperti gambaran karena itu kultur untuk penyampaian secara kultur jadi Anda jangan kemudian membuat logika Sabdo Palon telah kembali menuntut janji itu menurut saya tidak jelas itu enggak benar dalam ketuhanan bahasa Jawa mengetahui Tuhan itu menurut saya tidak jelas tidak boleh harusnya belajar dulu Anda itu mau lewat jalur mana lewat jalur agama apa budaya kalau Anda lewat budaya tolong Anda belajar lewat budaya kalau lewat agama Anda harus tahu tentang agama dulu sebagai tolak ukur jadi kemudian orang-orang kultur orang-orang yang luas ini yang memiliki budaya bisa memahami agama seperti ulama-ulama dulu hingga Sunan Kalijogo itu menyalurkan agama melalui budaya yaitu wayang dan lain sebagainya tidak mengkadelkan bangsa ini dengan budayanya Anda jangan salah faham ini rata-rata yang Islam baru-baru itu ada kepalanya disini ditok hitam dan lain sebagainya wahabi tanpa madhab waduh kacau sepungguh itu saya tidak menghukumi tapi menurut saya kacau negara itu punya kultur hasanah itu bentuk rahmatalil alamin Allah memberikan hak-hak manusia itu bebas demokrasi kata-kata rahmatalil alamin itu demokrasi makanya kemudian pemerintah mengambil sikap atau mendefinisikan hak asasi manusia hak dasar manusia kita harus memasukkan pandangan agar pandangan itu dibalut dengan pandangan agama ila Allahi ta'ala hanya kepada Allah ta'ala ila rasulillah kepada rasulnya Allah yaitu Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad jangan kemudian anda hukumi gitu ini permasalahnya kadang-kadang menghukumi saya enaknya sendiri wah kacau ini saya diomong macam-macam tapi ya gak apa-apa ya hantai aja bro saya ucap kebal diomong tapi insya Allah kalau saya tidak menggunakan hukum kenapa hukum itu sendiri pada manusia nafsu hukum itu nafsu timbulnya hukum itu dari nafsu orang melakukan kesalahan sebetulnya sudah tahu orang yang melakukan kesalahan itu sendiri orang sudah tahu sumpama bahasa ini siapa sunan yang dikatakan sesat itu siapalah nah nang ning nung di nang di ning di nung Tuhan kemudian ada pada kita Cek Siti Jenar sebetulnya kalau orang berpandangan kitab luas boleh masalah Allah itu korib kalau ditanyakan pesan Allah suruh ngomong sama manusia kalau tanya orang-orang ya Muhammad Allah itu korib dekat walatakufu walatazanu innalloha mana khusus Allah itu ada pada kita pendekatan dekat dengan kita makanya dikatakan dalam konsep para ulama jindun-jindun jindun-jindun temannya Allah yaitu hati manusia hati makhluk semua yang ada di dunia pebedaan makhluk dengan manusia itu adalah akal akal itu apa akli orang yang iman harus punya akal kalau tidak punya akal maka orang gila tidak punya iman imannya tidak sah jadi orang yang iman adalah orang yang punya akal yang bisa menyesuaikan secara kultur biar tidak timbul radikal ya nak gitu bro ngomong sepenuh air kacau koki gerung kecerdasan wah wah ahli pokoknya sekolahan kalau saya menurut saya kalau sekolahan kalau untuk tentang kejiwaan itu masih jauh anggap saja sebetulnya Quran dan Hadis itu sarana kejiwaan makanya penting makanya saya menuntut atau meminta kepada pemerintah tolong sekolah sampai jam paling yang lama itu jam 2 harus kembali ke rumah karena agar budaya kita itu terbangun kembali dan anak-anak itu mengenali kultur wilayahnya tidak seperti sekarang anak tidak kenal orang tua orang tua tidak kenal anak betul kata-katanya orang dulu gudel kebonyosu gudel zaman sekarang itu jadi kerbonyosu gudel orang tua ikut anak seharusnya mau tidak mau anak mengikuti aturan orang tua tapi yang benar itu jangan suhu orang tua ikut anak ini karena dipisahkan dirampas oleh pemerintah menyeret kecerdasan tapi justru merusak hasanah akidah itu sendiri mari pemerintah bersama-sama menteri agama menteri pendidikannya itu siapa itu agama boleh beda tapi jangan merusak oke buat teman-teman kalau salah itu dari saya pribadi kalau benar dari Allah SWT akhirnya tolong tapi tolong tekan jempol ya jempol ke atas teruskan subscribe merah wafilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman yang komen ke saya katanya saya jangan suruh menyalahkan ulama nanti orang kafir itu kepuk-kepuk tangan tepuk-kepuk tangan jangan takut ada Allah yang penting niat kita saling mengingatkan saling nembel jadi kekurangan rekan kita yang seagama kalau ada kekurangan seumpama siapa saja seperti Buya Ustadz Soma siapa itu kan teman kita betul-betul alim jadi sayang ilmunya jadi kalau saya salah saya diingatkan tapi jangan kemudian menyalahkan kadang-kadang bahasa saya itu ada yang keliru seumpama jadi Soma siapa Tarsono terus saya terangkan dalam tulisannya Tarson itu enggak usah yang penting tolong disimak betul-betul dinikmati betul-betul oke teman-teman saya ulangi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro salam anak bantai NKRI harga mati